PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Dan lihatlah, dari lembah tempat dia berbaring, ada jenjang tangga yang menuju ke langit hingga ke pintu gerbang surga, dan diatasnya para malaikat Allah turun naik. Sementara dari kemuliaan yang diatas, suara Allah terdengar di dalam satu pekabaran penghiburan dan pengharapan. Demikianlah dinyatakan kepada Yaakub pemenuhan kebutuhan dan kerinduan jiwanya, kerinduan terhadap seorang juru selamat. Dengan perasaan gembira dan syukur, dia telah memandang satu jalan yang mana dia sebagai seorang berdosa, dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jenjang tangga yang ajaib itu yang dilihat dalam mimpinya menggambarkan Yesus, satu-satunya jalan penghubung antara Allah dan manusia. Oh, marilah kita merenungkan pengorbanan yang ajaib yang telah dibuat untuk kita. Marilah kita coba menghargai pekerjaan dan kuasa surga yang telah dikerahkan untuk merebut yang hilang, serta membawa mereka kembali ke rumah Bapak. Kebahagiaan sejati, halaman 20-23. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Ben, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Hidup kita tidak harus dilalui dengan kesedihan. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 70 paragraf 2 yang berbunyi, Yesus tidak menginginkan mereka yang sudah dibelinya dengan harga yang begitu mahal menjadi buruan penggodaan musuh. Ia tidak ingin kalau kita dikalahkan dan binasa. Kemudian, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Membina Keluarga Sehat halaman 70 paragraf 3. Jiwa-jiwa yang berpaling kepadanya meminta perlindungan, Yesus mengangkatnya lebih tinggi daripada lidah-lidah yang menuduh dan memusuhi. Tidak ada manusia ataupun malekat jahat yang dapat mendakwa jiwa-jiwa ini. Yesus merangkul mereka kepada sifat kemanusiaan ilahinya sendiri. Mereka berdiri di samping penanggung dosa yang agung itu di dalam cahaya yang terpancar dari tahta Allah. Tapi sayangnya, Yaakub yang sedang terbeban oleh karena dosanya yakni menipu Esau tidak melihat jalan keselamatan ini. Yaakub merasa orang yang terbuang. Para Nabi dan Bapak vol. 1 halaman 186 paragraf 3 menyatakan, Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang terbuang dan ia tahu bahwa segala kesulitannya itu telah menimpa dirinya sebagai akibat tindakannya yang salah. Kegelapan dari rasa putus asa menyelubungi jiwanya dan ia tidak berani berdoa. Tetapi ia benar-benar merasa kesunyian sehingga ia menyadari perlunya perlindungan Allah seperti yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dengan disertai tangisan dan kerendahan hati, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta bukti bahwa ia belum ditinggalkan sama sekali. Namun demikian, tetap hatinya yang tertindih itu belum memperoleh kelepasan. Ia telah kehilangan segenap kepercayaan dalam dirinya dan ia takut bahwa Allah Bapaknya itu telah membuang dia. Inilah kondisi Yaakub. Hidupnya dilalui dengan kesedihan. Alfa dan Omega jilid 1 bab 17 halaman 212 melanjutkan. Tetapi Allah tidak meninggalkan Yaakub. Rahmatnya masih ditawarkan kepada hambanya yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yaakub, seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila melihat satu jalan dinyatakan kepadanya, oleh mana ia dapat diterima kembali berkenan kepada Allah. Ini adalah jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang selalu meninggalkan Allah. Namun demikian, Allah tetap menawarkan rahmatnya kepada kita yang berdosa ini. Apakah rahmat Allah itu? Seorang juru selamat yang menjadi jalan agar kita dapat diterima kembali berkenan kepada Allah. Pada malam itu, Allah menyatakan jalan tersebut dalam mimpi kepada Yaakub. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 465, paragraf 2, menceritakan. Dalam sebuah penglihatan malam, ia melihat tangga mistik. Pijakannya bersandar pada bumi dan puncaknya mencapai di atas tempat berbintang ke sorga tertinggi. Utusan malekat sedang naik dan turun tangga yang bersinar terang ini menunjukkan padanya jalur komunikasi antara bumi dan sorga. Sebuah suara terdengar olehnya memperbaharui janji belas kasihan dan perlindungan dan berkat masa depan. Allah memberikan bukti adanya satu jalan, berupa tangga mistik yang merupakan satu-satunya jalur komunikasi antara bumi dan sorga. Dan tangga itu adalah Yesus. Lift him up halaman 239, paragraf 4, menyatakan. Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yaakub dalam penglihatannya di battle. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapak. Tangga mistik yang menghubungkan bumi dan sorga adalah Yesus Kristus, anak Allah. Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Bapak. Yesus sang jalan itu, Yesuslah juru selamat kita, agar kita dapat kembali kepada Bapak, terhubung kembali dengan Allah di sorga. Nah, ada berapa tangga yang menghubungkan dunia ini dengan sorga? Ada berapa jalan yang menghubungkan kita kepada Bapak? Steps to Christ, halaman 19, paragraf 2, menjawabnya. Tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu adalah Yesus, dan dia adalah satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Artinya, hanya ada satu tangga, hanya ada satu jalan kepada Bapak, yaitu Yesus, dan hanya ada satu pengantara antara manusia dengan Bapak, yaitu manusia, Kristus Yesus. Yakub pun terbangun dari tidurnya di tengah kesunyian malam. Meski sunyi sendiri, para nabi dan Bapak, volume 1, halaman 188, paragraf 2, berkata, Yakub akhirnya merasakan kehadiran Allah besertanya, yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus, anak Allah. Yakub menerima jaminan penyertaan Allah. Keesokan harinya, Yakub menderikan Tugu dan menamai tempat itu battle, yang artinya rumah Allah. Dan tidak hanya kepastian penyertaan, tetapi juga berkat, Ronubot menyatakan dalam Suara Hati Nurani, halaman 202, paragraf 4. Di atas tangga ini, para malaikat naik turun, dan di atasnya ada Tuhan yang penuh kemuliaan, yang berbicara kepada Yakub dalam kata-kata penghiburan yang indah. Ia meyakinkan Yakub bahwa ia berada di bawah penjagaan ilahi, dalam pelariannya dari rumah, dan bahwa negeri yang ditujunya untuk pengasingan, dan sebagai seorang pelarian akan diberikan kepadanya dan anak cucunya. Dan semua ini boleh terjadi serta terwujud hanya di dalam dan melalui Yesus, sang tangga mistik tersebut. Dialah satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar, halaman 241, paragraf 2. Jenjang tangga yang ajaib itu yang dilihat dalam mimpinya menggambarkan Yesus. Satu-satunya jalan penghubung antara Allah dan manusia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah melalui pengalaman Yakub pada pagi hari ini. Dia terbeban oleh karena dosanya. Sampai-sampai dia takut untuk berdoa. Bapak, tetapi engkau berikan jaminan melalui mimpi. Dia melihat ada tangga yang menghubungkan dunia dengan sorga. Dan tangga itu adalah Yesus. Satu-satunya yang menghubungkan kami dengan Bapak. Satu-satunya jalan untuk kembali kepada Bapak. Satu-satunya media komunikasi antara kami dengan Bapak. Karenanya, tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini. Biarlah kami boleh terhubung kembali dengan engkau melalui Kristus anakmu. Sehingga hidup kami tidak lagi dipenuhi dengan kesedihan. Namun penuh sukacita, teristimewa, waktunya semakin singkat untuk Yesus datang menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!